Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...korban sudah meninggal dengan kondisi menggenaskan. Warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi. Tak berselang lama, pelaku Muhammad Saban, 35 tahun berhasil ditangkap... ...beserta barang bukti sebelah parang dan langsung dibawa ke kantor Polres Kendari. Menurut keterangan tetangga, pelaku mempunyai riwayat gangguan jiwa... ...dan seringkali cekcok dengan suaminya karena sering meminta uang sehingga memicu pertengkaran. Jadi telah ditamankan tersangka atas nama Subban. Tidak lain adalah suami daripada korban, umur 35 tahun. Lagi tadi kita mendapat laporan dari masyarakat sekitar, ada tetangga yang minta tahu. Begitu anggota ke TKP, ternyata ditemukan istikorkan lehernya... ...dalam kondisi nyaris putus, sekedar itu kami melatih KP... ...diamankan tersangka suaminya yang melakukan dan mengenai istri. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung memasang garis polisi... ...sementara jenasa korban dibawa ke rumah sakit Bayangkar Kendari... ...untuk diatopsi dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Tim Liputan melaporkan dari Kendari.